Baik, terima kasih pemirsa kita lanjutkan kembali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Alhamdulillah, pertanyaan berikut ini akan disampaikan oleh Ibu Aneka. Ibu Aneka, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aneka Rosmalati. Pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah hidup zuhud itu harus meninggalkan dunia dan tidak boleh kaya Pak Ustadz? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik sekali ini Gai, silakan Gai. Ya, menarik sekali pertanyaannya Mas Agung. Apakah zuhud itu tidak boleh kaya, harus miskin? Ini tidak mesti begitu. Ada orang kaya yang justru sangat zuhud. Bahkan justru ada orang miskin yang luar biasa tercelanya. Jadi, bisa jadi dia zuhud justru sangat kaya raya. Bahkan ulama-ulama terdahulu itu luar biasa. Dia zuhud, sufi, tapi kemudian kaya raya. Banyak itu kalau kita lihat sejarah. Ada Syakik Al-Balkhi, ada Ibn Arabi, ada Ibrahim bin Adham, ada Ibnul Mubarak. Bahkan Ibnul Mubarak, Mas Agung. Sebagai penghulunya para tabiin, zuhudnya luar biasa. Sedekahnya setiap tahun itu sebanyak 60 miliar. Setiap tahun. Artinya apa? Kaya luar biasa. Padahal dia ulama hebat dan sangat zuhud. Bahkan Ibn al-Lais, itu beliau hartanya setiap tahun dikalkulasi sebanyak 160 miliar. 80 dinar. Kalau kita ukur dengan kurs 1 dinar 2 juta, itu 160 miliar. Allahu Akbar. Artinya apa? Kaya atau miskin, itu bukan harus atau ketentuan daripada ciri seorang yang juhud. Bukan. Yang menarik, Mas Agung. Ada karunia yang diberikan oleh Allah SWT. Yang ini kalau jatuh dan ada pada seseorang ini, itu luar biasa. Ada dua karunia yang kalau ketemu pada seseorang, ini dahsyat luar biasa. Apa itu? Orang kaya sekaligus orang soleh. Dia alim, tapi juga dermawan. Susah nyari ketemu nih Mas Agung. Ada orang kaya, masya Allah kerjaannya dugem mula dugem. Ke diskotik, ke miles, ke aleksis, blowpiece, macam-macam. Lah kata Pak RW itu, ya Pak RW. Letaknya Pak RW itu. Tapi sisi lain ada orang begitu sangat alim, tapi enggak punya. Bukan cuma enggak punya. Dia menyendiri, dia mengasingkan dari keramaian. Enggak peduli dengan nasib orang lain. Akhirnya apa? Kealimannya, ibadahnya hanya untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia enggak punya. Maka yang hebat itu adalah dia kaya sekaligus soleh. Dia kaya sekaligus alim. Masya Allah, dahsyat luar biasa itu. Karena memang di dalam agama kita, justru jihad yang paling ditunggu, jihad yang paling utama, sebelum jihad nyawa, jihad harta. Jangan lihat, saudara. Di dalam surat As-Sof ayat 10-11. Surat As-Sofat ya, ayat 10-11. Wahai orang-orang beriman, maukah engkau aku tunjukkan sebuah perniagaan yang bisa menyelamat kamu dari ajab yang pedih. Apa itu? Tuk minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabi lillah bi amwalikum wa angufusikum. Yang diberiman kepada Allah dan Rasul, dan juga berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawa. Harta dulu tuh. Jadi keutamaan orang yang dermawan soleh dia kaya, itu sangat dahsyat luar biasa. Selesai sekali lagi urusan krisis kita mas Agud. Masya Allah. Baik.